Bab 1101 Bertaruh Lagi Mendengarkan hal tersebut, memandang pihak lain sudah menargetnya dan melemparkan komentar kasar, Raiden juga sedikit agresif dan berinisiatif untuk menantang, Tuan Isnaeni, apa kamu berani bertaruh denganku lagi? Oh, apa yang kamu pertaruhkan? Gautun Hem mendengarkan hal tersebut, dia tak sabar untuk menaikkan alis, kalau kamu tidak berpikir cara menghasilkan uang, kenapa kamu bertaruh denganku? Sama seperti terakhir kali Raiden mengatakan bernada serius, aku akan menundukkan Barat lagi seperti aku menundukkan Jisoka dan Idarao, membuat seluruh dunia Barat menyerah di bawah komando ala Fusca. Wow, saat perkataan ini terdengar, adegan kembali riuh. Seluruh orang melihat Raiden seperti orang gila, ketidakpercayaan terlihat di wajah mereka. Karena apa yang dikatakan Raiden sungguh mustahil. Cuma kamu. Doton Hem tampak meremehkan. Betul, aku sendiril, Raiden mengatakan, apa kamu berani bertaruh denganku lagi? Bagaimana jika kamu kalah? Bagaimana jika kamu menang? Doton Hem menanyakan lagi. Kalau aku kalah tentu saja aku tidak akan bisa memperoleh 200 triliun, jadi Dewan Bayangan tetap jadi milik Menteri Pertahanan, aku juga jadi milik Menteri Pertahanan. Kata Raiden lugas. Doton Hem mendengarkan hal tersebut, puas dan senang. Mampu merebut kembali Dewan Bayangan dan menjadikan Raiden bawahannya adalah peluang sempurna untuk sambil menyelam minum air. Hehehe. Doton Hem melihat Raiden sambil mencibir, berpikir kamu yang minta inil. Tetapi jika aku menang, Raiden suaranya menjadi serius lagi dan melanjutkan, maka posisimu sebagai Menteri Pertahanan harus diberikan padaku. Apa? Saat perkataan ini terdengar, seluruh penonton terkejut lagi. Terutama wajah Doton Hem yang mendadak kaku, dia jadi geram lagi pula, orang ini masih menarget posisiku sebagai Menteril. Tapi tak disangka, suhut menyunggingkan senyum dan mengatakan, Junior, jika kamu sungguh bisa menundukkan Barat, kamu lebih dari sekedar Menteri Pertahanan. Layak jika kamu duduk di posisi kepala kabinet. Ucapan ini segera memperoleh persetujuan seluruh Menteri Kabinet yang hadir. Menaklukkan Barat adalah prestasi yang tidak pernah ada sebelum ini. Itu bisa masuk ke dalam daftar pahlawan pelataran jasal. Betul, kenapa kamu jadi Menteri Pertahanan? Bukannya ini sikap merendahkan. Kepala kabinet, aku pilih kamu. Raiden, apa kamu sungguh yakin bisa menundukkan seluruh dunia Barat lagi seperti kamu menundukkan Jisoka, Idarao, perbatasan selatan? Ini bukan candaan. Seluruh orang ramai berdiskusi. Doton Hem juga mendadak bereaksi sambil berpikir, Yal sesudah menggapai prestasi yang mengagumkan untuk ala Fuska, jangankan mau gantikan dia, serahkan posisinya juga dia rela. Masalahnya begitu besar sehingga Doton Hem pun harus mengutamakan situasi keseluruhan dan bersedia membuat konsesi. Raiden, kalau kamu sungguh bisa, aku rela menyerahkan jabatan Menteri Pertahanan, bahkan mendukungmu jadi kepala kabinet. Kata Doton Hem penuh emosi. Kepala kabinet, di zaman kuno, setara dengan Perdana Menteri, dia adalah PNS tingkat 1 dan menteri tertinggi. Sejak tetua penasehat di penjara, jabatan kepala kabinet masih kosong sampai saat ini, Kabinet 6 Kementerian Utama terpecah dan saling memerintah. Sekarang, Raiden sudah muncul. Kalau dia sungguh bisa menggapai prestasi besar seperti menundukkan barat, seluruh anggota kabinet dengan suara bulat memutuskan untuk memilih Raiden jadi kepala kabinet. Oke, Raiden mengatakan sambil menyunggingkan senyum, kalau begitu semua orang harus ingat apa yang dikatakan hari ini dan menunggu kabar baikku. Langsung, Raiden pergi, seluruh anggota kabinet terus membahas undang-undang dengan tiga departemen sakti dan kelompoknya. Sesudah Raiden meninggalkan kabinet, Raffi menunggu dengan cemas di luar, takut guru sendirian dan disalahkan. Guru, bagaimana? Memandang Raiden keluar dengan selamat, Raffi menghembuskan napas tenang dan guru-guru menyapanya. Tidak ada, jawab Raiden tenang. Terlihat Raffi ragu-ragu untuk berbicara, dia menanyakan, ada masalah lain. Sesudah diam sejenak, Raffi mengatakan, ada satu hal lagi yang perlu diputuskan oleh guru. Itu adalah kakekmu mau dihukum apa. Karena kakek Raiden juga terkait dalam kasus Kaisar Hastinapura, namun tidak ada yang berani menanganinya, mereka harus menunggu Raiden membuat keputusan sendiri. Hehehe, aku penasaran apa yang terjadi. Raiden menyunggingkan senyum ringan, orang tua itu dan aku sudah lama tidak saling berhubungan, jadi penggal saja dia. Uh! Raffi mendengarkan hal tersebut, tertegun sejenak, tak menyangka Raiden begitu lugas dan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dia sangat tegas dalam pembunuhannya. Guru, itu kakekmu. Raffi takut Raiden akan menyesal nanti, jadi dia mengingatkan dari samping. Bukannya aku barusan, sudah memberi tahumu. Raiden tampak sedikit tidak sabar, aku tidak lagi berhubungan dengan orang tua itu. Hubungan keluarga kakek dan cucu seperti apa? Kalau bukan karena hubungan ini, dia pasti sudah lama meninggal, kenapa harus menunggu sampai hari ini? Ditambah cari mati berulang kali. Jadi kali ini, aku akan memenuhi maunya. Iya-iya Raffi terpana dan tidak berani membujuk lagi. Di waktu ini, suara akrab terdengar dari kejauhan. Raiden. Seorang pria paruh baya berjalan mendekat. Pengunjung tersebut tidak lain adalah ayah Raiden, Paman Orpan, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Raffi menyunggingkan senyum pahit kepada Devri. Rupanya Devri minta tolong Raffi untuk kakek yang dipenjara, beri tahu pada Raiden, berharap dia bisa bersikap lunak. Namun tak disangka, Raiden begitu bertekad sehingga tak memberi peluang pada lawan sama sekali. Raiden, beri kakekmu peluang lagi. Devri mengatakan, kamu tidak bisa membunuhnya. Tidak peduli apa, dia juga kakekmu. Selama kamu melepaskannya, aku akan langsung membawa kakek pergi ke luar negeri, jauh darimu kita pergi ke luar negeri, tidak akan pernah ketemu kamu lagi dalam hidup ini, apalagi menyinggungmu lagi. Devri memohon kepada Raiden dengan suara rendah. Dia pikir Raiden bisa memikirkan hubungan ayah dan anak dan memberi mereka peluang lagi. Tapi tak disangka, Raiden bergeleng dengan tegas, aku tidak berniat membunuhnya, tapi dia menyinggung aku berulang kali. Aku sudah membuat keputusan, tidak ada belas kasihan. Raiden, kamu sudah menghabisi ibu tirimu, melumpuhkan saudara tirimu, apa kamu bahkan tidak mau melepas kakekmu. Devri mengatakan dengan serius, kalau tidak, kamu membunuhku juga. Ayo bunuh juga lagian, keluarga Orpan sudah dirusak olehmu. Begitu dia berkata begini, Raiden tak sabar untuk mencibir. Ayah, apa kamu sedang membicarakan keluarga denganku sekarang? Sal aku menderita di penjara, siapa keluargaku? Aku tidak lagi punya keluarga. Kalau bukan karena ada hubungan lama, kalian keluarga Orpan pasti sudah hancur di hari aku dibebaskan dari penjara. Kenapa harus menunggu sampai hari ini? Tapi sayang sekali mereka cari mati di hadapanku berulang kali, mana bisa aku toleransi pada mereka? Jangan gunakan ikatan keluarga untuk goyahkan moralku, ayah, jika kamu mau menemani mereka, aku bisa penuhi keinginanmu besok di lapangan eksekusi, kamu bisa menemani kakek mati bersama. Bab 1102 Perjalanan Hidup Perkataan keterlaluan Raiden segera mengagetkan semua orang yang di lokasi. Guru, kamu. Rafi ragu, dia sangat kaget sampai mulutnya terbuka lebar, mau mencoba membuju beberapa kata lagi, tapi dia tidak tahu harus mengatakan apa. Ayah Raiden, Devri Orpan, juga kaget dan kesal, hampir pingsan karena marah. Tak disangka, anak ini sangat tidak berperasaan, tidak hanya mau menghabisi kakeknya, ia bahkan rela dirinya sebagai seorang ayah dihabisi tanpa ragu. Raiden, kenapa kamu bisa jadi begini? Devri memarahi dengan khawatir dan emosi, lagi pula, kamu juga anggota keluarga Orpan, kenapa kamu mau menghabisi keluarga sendiri? Kamu tidak bisa memberi mereka peluang untuk membuka lembaran baru. Fuh. Raiden mencibir meremehkan, saat aku tidak berdaya, kesepian, sendirian, siapa yang mengasihaniku dan memberiku peluang? Ayah, waktu itu, pernahkah ayah berpikir untuk mengirimku ke luar negeri? Namun akhirnya, ayah tidak mau bekerja sama dengan istri tirimu dan dengan tegas mengirimku ke penjara. Kamu tuai apa yang kamu tabur? Aku, Raiden Orpan, punya dendam yang jelas dalam hidup ini, mereka pantas memperoleh semua ini. Mendengarkan hal tersebut, Devri terdiam di tempat seakan dia disambar petir, dia tahu betul bahwa Raiden masih belum memaafkan mereka, bahkan dendamnya akan bertahan selamanya. Sepertinya kamu sungguh mau mengusir semua orang. Devri bergumam, kenapa? Kamu begini. Aku ingat kamu adalah anak yang paling baik dan berperilaku terbaik. Devri juga mencoba membangunkan Raiden dengan memanfaatkan hubungan kecil antara ayah dan anak di masa lalu. Tanpa diduga, hal itu jadi bumerang. Sejak aku di penjara, Raiden yang dulu sudah mati. Raiden mengatakan dengan mencekam, aku yang sekarang tidak berhubungan dengan keluarga Orpan. Aku lebih suka orang lain memanggilku, Kunlun Orpan. Kunlun Orpan. Ketika Devri mendengar nama ini, dia tidak bisa menahan gemetar, bergetar dan bergeleng sedikit, Kunlun, Kunlun bagaimana bisa begitu kebetulan apa? Apa ini kehendak Tuhan? Memandang ayahnya bertingkah tidak normal, Raiden sedikit terkejut, penasaran teka-teki macam apa yang sedang dimainkan pihak lain. Masih ada yang harus kulakukan. Raiden mengatakan tanpa menoleh ke belakang, aku pergi dulu. Paman Orpan, tolong jaga dirimu baik-baik. Raffi melirik Devri tanpa daya, merasa sedikit simpati atas pengalamannya, tapi dia juga tak bisa melakukan apapun. Memandang punggung Raiden yang menjauh, Devri mendadak terbangun dan langsung mengejarnya. Raiden, apa tidak bisa kita memberi kakekmu peluang hidup lagi? Devri memohon di sampingnya. Bahkan jika aku bersujud padamul, Devri tidak pernah serendah hari ini. Namun Raiden tetap bergeming dan terus berjalan ke depan. Uh, Devri menghembuskan napas berat lagi, sekarang dia tidak punya pilihan selain memakai senjata pamungkas terakhirnya, Raiden. Kalau kamu bisa melepaskan kakekmu, aku akan beritahu kamu sesuatu yang sangat penting. Awalnya, Devri mau memakai kondisi ini untuk menyelamatkan nyawa. Istrinya, tapi Raiden menghabisi dengan tegas terakhir kali dan menghabisinya terlalu cepat, dia bahkan tak ada waktu untuk berbicara, istrinya sudah dipenggal. Kali ini, ayahnya terkait lagi. Devri tak ada waktu untuk memikirkan, tapi dia tidak mau terlambat lagi. Ada apa? Raiden melambat, memandang tatapan serius pihak lain, bersiap mendengarkan. Ini tentang perjalanan hidup Mul, Devri mengatakan dengan serius. Apa? Saat perkataan ini terdengar, Raffi yang berada di sampingnya terkejut lagi dan berpikir, apa guru apa punya perjalanan hidup yang tidak diketahui. Bukannya hanya dewa yang turun ke bumi. Memandang masalah ini sangat penting, Raffi hendak ragu apa ia harus menghindar, membiarkan ayah dan anak itu berbicara secara rahasia. Mendengarkan hal tersebut, Raiden berbalik dan menatap ayahnya, dengan emosi kompleks yang tak terlukiskan di matanya. Memandang ini, Devri berpikir bahwa peluang sudah tiba, jadi dia dengan cepat mengatakan, Ya, aku tidak pernah punya peluang untuk beritahu kamu. Aku berencana untuk, aku berencana untuk. Devri awalnya mau mencari alasan yang cocok untuk melanjutkan topik selanjutnya. Tak disangka, di detik berikutnya, Raiden lah yang pertama mengatakan sesuatu yang mengagetkan, apa kamu mencoba memberitahuku bahwa aku bukan anak dari keluarga Orpan, kamu bukan ayah kandungku, orang tuaku adalah orang lain. Bab 1103 Pengampunan Saat perkataan ini terdengar, mata Raffi dan Devri melebar kepada saat yang sama, mulut mereka terbuka lebar, mereka berdiri di sana dengan pandangan kosong, seakan mereka menjadi batu. Baru kali ini Raffi mendengar berita hot seperti itu, bahkan ia sempat agak cemas apa ia akan dibunuh jika mendengar berita rahasia tersebut. Kamu, kamu, kamu. Devri bahkan makin kaget lagi, bagaimana kamu tahu. Masalah ini, dia tidak pernah memberitahu siapapun, dia menduga Raiden kelihatannya sudah lama mengetahuinya. Hehehe. Raiden menyunggingkan senyum mencibir, berhenti dari menatap ayahnya, aku adalah seorang dokter dewa yang bisa hidupkan orang mati. Kalau aku bahkan tidak bisa mengetahui hubungan darah ini, mana bisa aku merawat orang sakit. Aku sudah lama tahu kalau kamu dan aku tidak punya hubungan darah sama sekali. Sesudah pulang dari penjara dan memukul limoza, Raiden tahu betul bahwa mereka berdua bukan saudara dan tidak berhubungan darah. Mendengarkan hal tersebut, Devri sangat kaget sehingga dia mundur berulang kali, sambil bergumam, jadi kamu sudah tahu sejak lama, kamu sudah tahu sejak lama. Oh. Raffi juga mendadak menyadari memang benari guru adalah dokter dewa. Persoalan kecil tentang darah keluarga ini bisa terlihat dalam sekilas, namun mengapa guru tidak pernah menyebutnya. Kalau yang mau kamu katakan padaku hanya hal kecil ini, maka maafkan aku, aku tidak tertarik untuk tahu berkata begitu, Raiden berbalik lagi dan terus berjalan ke depan. Sesudah sadar kembali, Devri tidak menyerah dan mengejar lagi, menanyakan berulang kali, kenapa? Karena kamu tahu kalau kamu bukan dari keluarga Orpan, kenapa kamu kembali? Kenapa? Kenapa harus banyak alasan? Raiden mengatakan dengan tidak sabar, aku kembali ke keluarga Orpan hanya untuk membalas dendam kepada mereka yang menjebaku. Aku mau mengambil semuanya dari mereka. Ini tidak berhubungan dengan apa aku dari keluarga Orpan atau tidak, apa bedanya? Lagi pula, siapa aku dan perjalanan hidupku, apa itu penting? Itu hanya beberapa kejadian lama, apa hubungannya denganku? Yang penting aku tahu siapa aku dan apa yang mau aku lakukan. Mendengarkan perkataan Raiden, Devri untuk pertama kalinya merasa bahwa, anak ini makin menjauh darinya. Rupanya dia sudah tahu segalanya dan tidak peduli apapun lagi. Kamu tidak mau tahu tentang perjalanan hidupmu. Dan orang tuamu. Devri masih menolak menyerah dan terus menanyakan. Hehehe, kamu mungkin tidak tahu lebih banyak dariku tentang ini, kan? Raiden bergeleng tak berdaya. Sesudah keluar dari penjara, Raiden diam-diam menyelidiki perjalanan hidup masa lalunya, tapi tidak menemukan apapun. Seberapa banyak ayah angkat ini tahu tentang hal-hal yang bahkan tidak bisa dia ketahui. Kalau orang tuaku masih hidup, cepat atau lambat mereka akan datang kepadaku, atau suatu hari, kita akan bertemu lagi. Raiden sangat berpikiran terbuka tentang hal ini dan membiarkan semuanya terjadi. Dan jika kamu berencana memakai ini sebagai imbalan karena membiarkan aku melepaskan situ wabangka, aku sarankan kamu untuk menyimpannya. Sebelum Devri bisa mengajukan syarat, Raiden menolak. Sesudah ditolak sekali lagi, hati Devri seakan terasa sangat berat. Dia kira itu adalah kartu AS terakhir, tapi ternyata tak pernah menduga, sesudah dimainkan bukan hanya tidak berpengaruh, bahkan kartunya pun robek-robek dan tidak ada harganya. Raiden. Devri dengan lemah memanggil Raiden untuk terakhir kalinya, aku sungguh kasihan padamu. Kata Kunlun, tertinggal di dalam misterit. Aku tahu, hanya ada. Mungkin karena rasa bersalah, atau mungkin karena putus asa. Sebelum pergi, Devri mengungkapkan satu-satunya petunjuk yang dia ketahui tentang perjalanan hidup Raiden. Saat itu, Devri belum menikah, secara tidak sengaja ia menggendong seorang anak, bayi tersebut disegel dan terdapat tulisan, Kunlun, di atasnya. Pada saat itu, Devri, dengan kebetulan yang aneh, membawa pulang anak itu. Memandang ke belakang sekarang, dia merasa tak habis pikir seakan ada kekuatan dalam kegelapan yang membuatnya melakukan ini. Dengan cara ini, selama bertahun-tahun, Raiden tinggal di keluarga Orpan sebagai anak haram Devri, tapi tidak ada yang curiga, dia tumbuh dengan damai. Baru sesudah Devri menikahi seorang istri dan melahirkan seorang putra, dia mulai mewaspadai anak haram yang tumbuh dari hari ke hari. Bahkan dia menutup mata terhadap apa yang dilakukan istrinya Valenros. Hal ini membuat kesalahan besar sampai hari ini, melibatkan begitu banyak orang di keluarga Orpan, menghancurkannya sepenuhnya. Devri tidak lagi menanyakan apa Raiden akan mengalah dan membiarkannya pergi, tapi memberi tahu Raiden satu-satunya petunjuk yang dia tahu. Lalu dia berbalik dan pergi diam-diam. Kunlun. Raiden tanpa menduga, ia mengambil nama panggilannya, yang kebetulan bertepatan dengan perjalanan hidupnya. Apa, Kunlun, memang namanya. Atau mungkin, dia lahir di sini. Raiden segera teringat pegunungan Kunlun, penasaran apa mereka berdua berhubungan. Guru. Kali ini, Raffi angkat bicara, menyela pemikiran Raiden, apakah kemu dilepaskan, atau... Lagi pula, sesudah barusan mendengar berita mengembirakan itu, dia penasaran apa guru berubah pikiran dan bersedia melepaskan tuan keluarga Orpan. Aku tidak bilang aku akan berubah pikiran, kata Raiden. Baik-baik. Raffi menarik nafas panjang, tahu bahwa masalah tersebut sudah selesai dan tidak ada kemungkinan berbalik, maka ia langsung menelpon mansion pengadilan lagi dan memberi tahu mansion pengadilan bahwa ia bisa dieksekusi besok dan tidak perlu menunggu. Sesudah meletakkan teleponnya, Raffi kembali menyunggingkan senyum dan mengatakan, Selamat guru, karena sudah memahami perjalanan hidupmu. Sesudah kembali, aku akan langsung mengirim seseorang untuk bantu menyelidiki. Tidak perlu, Raiden menolak dengan sopan, tidak perlu memberi tahu orang lain tentang masalah ini, tidak perlu menyelidiki lebih lanjut. Cuma aku Tuhan dan kamu yang tahu, paham kan? Paham. Raffi segera bersumpah, aku pasti akan merahasiakannya dan tidak akan memberi tahu siapapun. Bahkan jika ayahku menanyakan, aku tidak akan bocorkan. Jangan terlalu gugup. Raiden menyunggingkan senyum dan menepuk bahu Raffi, tidak apa-apa kalau kamu tahu, bukan mauku bungkam juga. Suatu hari nanti, perjalanan hidupku akan dipublikasikan ke dunia. Hah. Diam-diam Raffi menghembuskan napas tenang, barusan sungguh khawatir karena tahu terlalu banyak. Sejak orang tuaku meninggalkanku saat itu, mereka mungkin punya alasan atau menemui masalah. Raiden mengatakan dengan tenang, kalau kita menyelidiki perjalanan hidupku sekarang, itu mungkin menimbulkan masalah dan perselisihan yang tidak perlu. Lebih baik abaikan dulu saja. Raiden merasa bisa menyelidiki perjalanan hidupnya secara perlahan. Tapi sekarang, ada hal yang lebih penting yang harus dia lakukan. Aku mengerti Raffi mengangguk keras. Mereka berdua sedang berjalan, mendadak muncul antrian panjang di hadapan mereka, berjumlah ratusan, mereka diantar penjaga dan berjalan keluar kota. Raiden memandang lebih dekat dan memandang ada banyak wajah akrab di antara orang yang diasingkan. Bab 1104 pengasingan keluarga Roflan. Dan pemimpin tak lain adalah kakek Roflan. Dan cucunya Ivana juga ada di rombongan. Ada apa? Tanya Raiden. Uh! Raffi hanya bisa menghembuskan napas memandang hal tersebut, keluarga Roflan juga terkena dampak dari kasus pemberontakan Kaisar Hastinapura. Meski akhirnya diketahui bahwa keluarga Roflan tidak terkait, kakek Roflan pendukung Kaisar Hastinapura. Seluruh keluarga juga dijatuhi hukuman pengasingan di Nusa Kambang. Pengasingan merupakan hukuman yang lebih ringan dibandingkan eksekusi, dianggap sebagai pengampunan ekstra karena reputasinya sebagai veteran kabinet. Raffi bersimpati dengan penderitaan seluruh keluarga-keluarga Roflan, namun tak berdaya keluarga mereka berhubungan dengan Kaisar Hastinapura, sudah beruntung masih hidup sekarang. Raffi melanjutkan, sejak guru pergi ke Jisoka, istana negara mulai mengusut tuntas kasus Kaisar Hastinapura. Ratusan pejabat sudah ditangkap atau dijatuhi hukuman. Ada puluhan ribu orang yang terkait. Raiden ragu apa akan kesana untuk melihat-lihat. Tuk-tuk-tuk-tuk. Mendadak terdengar lagi suara tapa kuda yang berlari kencang ke arah mereka. Orang yang datang tak lain adalah Anissa. Kakek Roflan. Anissa tiba tepat waktu, turun dari kudanya, mengucapkan selamat tinggal terakhirnya pada kakek Roflan dan kenalan lainnya. Nissa, sudah kubilang jangan datang. Jangan melibatkanmu. Kakek Roflan berulang kali melambaikan tangannya, mendesak Anissa untuk langsung pergi. Lagi pula, kakek ini punya status khusus dan orang lain takut, menghindarinya, tapi Anissa justru datang mengantarnya pergi. Meskipun kakek bersyukur dalam hati, dia tidak tega membuat pihak lain menderita karena dia. Namun bagi Anissa, keluarga Roflan memperlakukan dia dengan baik, sesudah ia jadi yatim piatu, selain ayah angkatnya, kakek Roflan juga menyayangi dia. Dan karena Albus pergi memimpin pasukan sepanjang tahun, Anissa bisa teguh ditarakan ita, berkat bantuan dan perhatian keluarga Roflan. Sekarang, keluarga Roflan sedang krisis, Anissa tidak bisa membantu banyak, jadi bagaimana mungkin dia tidak datang untuk memberinya tumpangan. Kakek Roflan, maafkan aku. Anissa mengatakan dengan nada minta maaf, aku masih tidak bisa bantu kamu. Kamu tetap harus diasingkan sejauh ini. Hei, mana bisa aku menyalahkanmu. Kakek Roflan menyunggingkan senyum bahagia, kasus sebesar itu, jika tidak ada eksekusi, itu sudah jadi anugerah istana negara, tidak ada solusi lebih baik. Namun, Anissa tetap mengeluh kepada kakek Roflan, tetapi pemberontakan Kaisar Hastinapura tidak berhubungan denganmu. Kamu juga terkait tidak sengaja. Pada titik ini, Anissa mengatakan dengan marah, ini semua salah si Orpan. Dia membuat keputusan sendiri dan menghabisi Kaisar Hastinapura tanpa menanyakan. Kali ini, begitu banyak orang tak bersalah yang terkait dan mati tanpa bukti apapun. Begitu Raiden disebutkan, mereka berdua mendadak menyadari sosok Raiden di kejauhan dan terkejut. Kenapa dia ada di sini? Anissa melirik ke arah Raiden, hati merasa marah, bahkan ia menyalahkan Raiden atas pengasingan keluarga Roflan. Seandainya Raiden tidak buru-buru menghabisi Kaisar Hastinapura dan menyelidiki kasus ini dengan jelas, mungkin keluarga Roflan bisa lolos, daripada harus mati tanpa bukti seperti sekarang, seluruh keluarga diasingkan. Tuan Orpan, Tuan Muda Candral, kakek Roflan menangkupkan, tangannya dari kejauhan dan mengatakan dengan keras, karena kamu di sini, kenapa kamu tidak datang dan menemuiku. Apa, apa kamu tidak menyukai tubuhku yang penuh dosa? Mendengarkan hal tersebut, Raiden dan Raffi tidak menghindar, mendekat atas inisiatif mereka sendiri. Kakek Roflan, apa yang kamu bicarakan? Raffi dengan cepat menjelaskan, aku baru saja memberi tahu guru, menjelaskan pengalaman malang keluarga Roflan. Dia barusan kembali ke Tarakanita dan belum tahu. Kakek Roflan melihat ke arah Raiden, alasan kenapa dia berinisiatif untuk berbicara adalah karena dia mau menanyakan sesuatu kepada Raiden, jadi dia mengangkat wajahnya dan memanggil mereka berdua. Namun sebelum kakek Roflan sempat berbicara, Anissa yang berada di samping berbicara lebih dulu. Raiden, apa kamu di sini untuk mengambil jasa lagi secepat ini? Anissa mencibir, Kunlun Orpan melakukan ekspedisi ke Jisoka, menyelesaikan masalah, kamu sudah muncul di sini di Tarakanita. Lain kali, rencanakan waktunya dengan baik, dari kota Liang seki Jisoka, ke Tarakanita ala Fusca, mana bisa kembali secepat ini? Anissa kelihatannya sudah memperoleh bukti tak terbantahkan bahwa Raiden dan Kunlun Orpan adalah dua orang. Dia yakin kalau Kunlun Orpan masih di Jisoka atau dalam perjalanan pulang, sedangkan Raiden palsu sudah tidak sabar dan muncul untuk mengklaim pujian. Tak disangka, Raiden merasa waktunya sempit, jadi memakal metode pelarian air ular naga bumi, segera kembali dari Atalintar ke Tarakanita, seakan bumi sudah menyusut kecil. Ini semua salahmu. Terakhir kali, kamu menghabisi Kaisar Hastinapura tanpa interogasi, yang berdampak kepada banyak orang yang tidak bersalah. Anissa terus mengeluh. Ini persis sama dengan tersangka baru yang segera dihabisi untuk kasus lima tahun lalu. Anissa bahkan ragu apa Raiden juga terkait. Kalau tidak, mengapa dia begitu mau menghabisi Kaisar Hastinapura? Itu sama sekali tidak sesuai dengan proses yang normal. Pada saat yang sama, dia juga percaya jika Kunlun Orpan yang bertindak, tidak akan sembrono. Nissa, jangan kasar. Kakek Roflan segera memarahi, menyuruh Anissa berhenti bicara. Terlebih lagi, sekarang masalahnya sudah sampai, sudah terlambat mau beralasan apapun. Dan kakek Roflan tidak menyalahkan Raiden, hanya saja posisi mereka berbeda. Dia memihak Kaisar Hastinapura dan bersedia mengaku kalah. Namun, Anissa masih terus menuntut, Raiden, kamu sudah muncul, kamu datang tepat pada waktunya. Kamu bisa memakai jasa militer termasyur dari Kunlun Orpan dalam ekspedisi Jisoka untuk membebaskan seluruh keluarga kakek Roflan. Kamu pergi ke kabinet sekarang dan gunakan prestasi besar yang sudah kamu raih kali ini untuk minta Istana Negara mengampuni keluarga Roflan. Bab 1105 memohon segalanya. Begitu Anissa mengatakan ini, semua penonton tercengang. Walau kaget, setelah semua orang berpikir, merasa pernyataan tersebut ada benarnya, bahkan mungkin saja terjadi. Bagaimanapun, ekspedisi Raiden ke Jisoka dan Idarao serta prestasinya yang mengagumkan belum menerima imbalan. Kalau imbalan tersebut digunakan untuk mengimbangi kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Roflan, maka bisa dikatakan lebih dari cukup. Belum lagi kini keluarga Roflan difonis pengasingan, walau seluruh keluarganya dieksekusi, ia tetap bisa terhindar dari kematian. Kalau itu adalah orang lain yang minta belas kasihan, mungkin tidak mudah untuk mengatakannya, tapi jika Raiden yang baru-baru ini populer angkat bicara, segalanya mungkin akan berbalik. Guru, Raffi melihat Raiden dengan kaget dan tercengang, penasaran apa yang akan dia pilih. Tuan Orpan, Ivana juga menangkupkan tangannya dengan gugup, mau tahu apa dia akan membantu mereka. Seluruh keluarga Roflan yang diasingkan melihat Raiden dengan sedih, dengan secerca harapan bersinar di mata mereka yang awalnya redup. Steve Roflan dan kelompoknya, yang pernah berselisih dengan Raiden di masa lalu, merasa sangat menyesal. Kalau mengetahui ada hari ini, dia harusnya tidak menyinggung orang ini. Sekarang dia mau memohon belas kasihan, tapi dia terlalu malu untuk melakukannya. Raiden, kalau kamu menolong keluarga Roflan, keluarga Roflan akan memberikan kamu imbalan yang sepadan. Anissa terus membujuk. Apalagi menurut Anissa, jika itu adalah Kunlun Orpan, Kunlun akan melakukan hal yang sama bahkan tanpa harus Anissa berkata. Memandang ini, Raiden cuma bisa mencibir dan mengatakan, kamu tahu hukum ala Fusca. Apa ini mainan bocah? Satu orang saja bisa mengampuni sekelompok pendosa hanya dengan satu kata. Lalu kenapa kita perlu hukum? Kenapa perlu tiga departernen sakti? Aturan dan sistem harus ada di dalam hidup manusia. Yang mulia Savitri, kamu pernah jadi komandan Garda Tarakanita, menjaga keteraturan. Mengatakan perkataan seperti itu, kamu berarti melanggar hukum. Apa di bawah pemerintahanmu? Tidak peduli kejahatan apapun, selama dia berhubungan baik denganmu, kamu bisa menutup mata. Pantas saja ketika kamu jadi komandan Garda Tarakanita, selalu menimbulkan masalah seperti ratusan siluman malam cerah. Kamu, Anissa tercekat dan tidak bisa berbicara untuk waktu lama. Walau tahu permintaannya memang agak berlebihan, keluarga Rovalan juga tak sengaja terkait, lalu apa hubungannya dengan kesalahan dirinya. Fuh, aku tahu, kamu tidak rela melepas prestasi besar ini. Apa kamu mau minta hadiah dari Istana Negara? Tapi jangan lupa, apa jasa ini benar milikmu? Kamu sudah menghasilkan cukup uang dengan menyamar sebagai Kunlun Orpan, apa kamu tidak puas? Anissa kembali mengkritik Raiden dan menyalahkan keengganan Raiden membantu karena Rakus akan pujian. Nissa, tidak perlu ribut dengan Tuan Orpan lagi. Kali ini, kakek Rovalan menghentikan keributan Anissa dan berkata secara terbuka, aku tahu bahwa dosaku serius, aku tidak berusaha kabur. Semua ini adalah balasan yang pantasku terima. Sesudah mengatakan itu, kakek Rovalan memandang ke arah Raiden lagi dan mengatakan dengan serius, Tuan Orpan, orang yang sudah kepepet akan berkata baik. Kali ini, aku diasingkan ke Nusa Kambang. Entah apa bisa bertahan di sana. Sebelum kita berpamitan, ada satu hal lagi yang mau aku minta, apakah boleh? Raiden mengatakan, kakek Rovalan tolong bicara. Langsung sesudah itu, kakek Rovalan memandang ke samping. Cucunya Ivana, dan mengatakan, aku pernah punya rencana untuk menikahkan sayangnya, keinginan itu tidak terkabul. Pada akhirnya, keluarga kita malah tidak bersatu, malah saling berjauhan, akhirnya sampai menjadi lawan. Sekarang keluarga Rovalan, sudah ditangkap dan diasingkan, tak ada lagi yang bisa kuminta kecuali cucu kecilku yang paling aku sayangi. Aku sungguh tidak tega jika dia menderita bersama kita. Dia adalah junior keluarga Rovalan yang paling potensial. Harusnya dia punya masa depan luas, tidak boleh terkekang oleh tubuh berdosa ini. Sesudah mengatakan ini, kakek Rovalan memandang ke arah Raiden lagi dan dengan sungguh-sungguh memohon, Tuan Orpan, demi hubungan baik kalian, tolong bawa dia pergi. Kamu sekarang adalah kanselir Asia Tenggara Asia Tenggara penuh dengan masalah, ini adalah tempat yang tepat untuk mempekerjakan orang walau cucuku perempuan, dia tidak lebih lemah dari pria, juga lebih baik daripada orang luar. Aku tidak berani mohon kamu agar istana negara mengampuni dosa seluruh keluargaku, tapi hanya dengan satu kata dan perintah pemindahan, kamu bisa memindahkan cucuku untuk ke Kepulauan Asia Tenggara dan memberinya kehidupan baru. Kakek Rovalan punya ekspresi yang rendah hati dan sikap yang tulus. Satu-satunya hal yang dia sesali adalah cucunya Ivana. Dia berharap Raiden bisa menolongnya dari tempat berdosa ini serta keluar dari lautan penderitaan. Bab 1106 harapan seluruh keluarga. Kakek Sesudah Ivana mendengarnya, dia tercengang dan sedih karena tak menduga kakek sungguh mengajukan permintaan seperti itu. Ada begitu banyak orang di seluruh klan, tapi hanya dia yang selamat, mana boleh. Kakek, aku tidak akan pergi. Aku mau menemanimu dan keluarga Kenusa Kambang. Bahkan kalau kita harus memulai dari awal lagi. Ivana dengan erat menggenggam lengan kakek dan mengungkapkan perasaannya. Bocah bodoh. Kakek Rovelan menyunggingkan senyum pahit, kakek juga tidak mau melepaskan mu, tapi karena alasan ini, aku cuma bisa menyuruh mu pergi. Sebisa mungkin dipindahkan, pindahkan. Tokini keluarga Rovelan di Vonis Pengasingan, yang merupakan kejahatan berat, walau tidak mati, tidak ada bedanya dengan kematian. Bahkan jika mereka berhasil tiba di Nusa Kambang, mereka tetap bersalah atas kejahatan, status mereka akan sangat berbeda dari orang biasa. Tidak hanya seluruh klan mereka tidak akan bisa meninggalkan Nusa Kambang satu langkahpun selama sisa hidup mereka, tapi keturunan mereka juga akan dibebani dengan dosa dan tidak bisa mengikuti ujian negara. Bahkan fasilitas negara yang bisa dinikmati oleh orang biasa tidak bisa mereka nikmati. Secara keseluruhan, semua orang keluarga Rovelan, walaupun mereka keluar dari hukuman mati, namun segala sesuatu yang bisa dirampas sudah diambil dari mereka. Mungkin mereka belum merasakannya, namun kesulitan kakek Rovelan tidak mau memandang cucu tercintanya menderita bersama mereka. Kalau ada peluang, dia berharap bisa mengirimnya keluar sekarang, ini adalah peluang langka. Mungkin tidak mungkin kalau minta Raiden menolong seluruh keluarga mereka, tapi jika memilih yang terbaik dan hanya menolong satu orang, dia yakin pihak lain tidak akan menolak. Kita keluarga Rovelan sudah jatuh, aku tapi selama masih ada keturunan bernama Rovelan di luar sana, keluarga Rovelan masih punya harapan. Kepulauan Asia Tenggara sudah kembali ke Alavuska semuanya. Menunggu perbaikan, ada potensi besari ke depan, di bawah kepemimpinan Raiden, pasti tidak lebih lemah dari sembilan provinsi Alavuska, bahkan mungkin lebih baik dari negara penguasa. Dengan bakatmu, kamu pasti akan membuat perbedaan sesampainya di sana. Dan Nusa Kambang tidak jauh dari Asia Tenggara. Mungkin kamu bisa kembali berkunjung dari waktu ke waktu untuk berkoordinasi. Kakek Rovelan menghibur dan memperingatkan cucunya, bahkan berpikir jika Raiden dan Ivana bisa memperbarui hubungan mereka dan punya anak, maka keluarga Rovelan sungguh akan terselamatkan dari situasi putus asa. Terlebih lagi, Asia Tenggara merupakan tanah perawan yang belum digarap, cocok bagi orang-orang seperti mereka yang pernah melakukan kejahatan untuk memamerkan keahliannya dan menebus kesalahannya. Kini, keluarga Rovelan mempertaruhkan segalanya kepada cucunya ini, berharap ia bisa membalikkan keadaan. Sesudah mendengarkan perkataan kakeknya, Ivana menyeka air matanya dan mengangguk dalam diam. Ivana tahu betul bahwa dirinya memikul banyak beban, jadi tidak berbicara lagi. Tuan Orpan, tolong penuhi permintaan kecil orang tua ini. Tak lama kemudian, kakek Rovelan justru berlutut dan memohon kepada Raiden, berharap dia setuju. Kakek Rovelan, memandang hal ini, seluruh orang melangkah maju untuk mendukungnya. Guru, Raffi pun mengatakan, setujui saja permintaan kakek Rovelan lagi pula, kita dan Ivana masih berteman. Raffi berpikir dalam hati bahwa jika guru tidak mau, maka dia akan pergi menemui ayahnya dan menolong Ivana apapun yang terjadi. Raiden sudah bisa memprediksi apa yang dipikirkan kakek Rovelan, tapi ingat bahwa dia sudah berjanji pada Ivana, dia mengangguk dan setuju. Oke, aku setuju. Aku akan memindahkan Ivana untuk bekerja di Asia Tenggara. Dengan begitu, Raiden mengatakan pada Ivana, kamu boleh tinggal sekarang. Kamu tidak perlu mengikuti kelompok pengasingan lagi. Besiaplah untuk pergi ke Asia Tenggara. Memandang Raiden berbicara, para petugas di samping tidak berani mengabaikannya, dengan cepat melangkah maju, melepaskan ikatan belenggu tangan dan kaki Ivana, memulihkan kebebasannya. Walau Istana Negara belum mengeluarkan keputusan pengampunan, mengingat identitas dan status Raiden, Ivana pasti bisa dipertahankan. Istana Negara tidak akan menolak permohonan pahlawan, dan petugas yang bertanggung jawab mengawal tahanan tidak berani menolak perkataan Raiden. Kemudian, sesudah Ivana meninggalkan kelompok pengasingan, dia menangis dan mengucapkan selamat tinggal pada anggota keluarganya satu per satu, menyayangi masing-masing. Seolah perpisahan ini selamanya, saudara-saudaraku yang terhormat, tolong jaga mereka. Kali ini Anissa juga mengeluarkan uang kertas yang sudah disiapkan dan memberikannya satu per satu pada petugas sekitar, memeriksa mereka semua, berharap mereka bisa lebih menjaga selama perjalanan. Lagi pula, pengasingan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain, tidak diperbolehkan memakai alat transportasi apapun selama proses berlangsung, melainkan harus berjalan jauh ke tempat pengasingan dengan belenggu di tangan dan kaki, yang juga merupakan sebuah jenis hukuman bagi narapidana. Perjalanannya panjang, banyak tahanan tua atau lemah yang meninggal sebelum mereka bisa sampai ke tempat pengasingan. Dari Tarakanita sampai Nusa Kambang, dipisahkan oleh ribuan gunung dan sungai. Mungkin butuh waktu beberapa bulan untuk berjalan kaki. Kalau petugas tidak menjaga sepanjang perjalanan, mungkin orang tua seperti kakek Rovelan tidak akan mampu sampai di sana. Sesudah beberapa pengaturan, petugas yang mengawal tidak hanya memperoleh keuntungan, tapi juga karena status keluarga Rovelan yang tidak biasa, mungkin jika mereka kembali bangkit, petugas tersebut tentu juga tidak mengabaikan begitu saja. Jadi mereka semua menangkupkan tangan dan saling berterima kasih, terima kasih yang mulia Savitri atas hadiahnya. Tenang yang mulia Savitri, kami pasti akan menjaga keluarga Rovelan dengan baik dan mengantar mereka ke Nusa Kambang dengan selamat. Ada satu orang yang kurang kamu bisa tanyakan pada Kamil. Dengan adanya kepastian dari petugas, Anissa merasa sedikit lega. Dengan begini, keluarga Rovelan dan sekelompok pengasingan berangkat kembali. Ivana dan anggota keluarganya menangis. Sesudah menyaksikan seluruh orang keluarga Rovelan pergi. Anissa melihat Raiden dengan marah dan mengatakan, Fuh, kamu sungguh pandai berpura-pura sok berkuasa, mau minta bantuan aja tidak bisa. Saat Kunlun Orpan kembali, dia pasti akan membantu. Dengan begitu, Anissa menghibur Ivana lagi dan berjanji untuk jadi perantara dengan Kak Kunlun, memakai jasa militer untuk bantu keluarga Rovelan lolos dari kejahatan. Mungkin keluarga Rovelan bisa langsung kembali ke Tarakanita. Terima kasih. Karena Ivana sangat lelah, walaupun dia bingung, kenapa ada Raiden Orpan dan Kunlun Orpan, dia sama sekali tidak mengerti maksud Anissa, tapi karena Anissa baik hati, jadi Ivana tidak menanyakan apa-apa lagi. Sesudah menghibur Ivana, Anissa hendak berbalik dan pergi. Mendadak dia merasa sakit kepala yang membelah dan kakinya tidak stabil. Uh, dia lagi. Bab 1107 energi misterius. Energi misterius dalam tubuh segera menuju ke otak, yang sangat menyakitkan. Kalau bukan karena kemauannya yang kuat, orang biasa pasti sudah lama pingsan. Anissa meletakkan satu tangannya di keningnya dan terlihat kesakitan. Belakangan ini, entah kenapa dia sering mengalami sakit kepala berulang dan makin sakit, frekuensinya pun makin meningkat. Seakan ada energi aneh yang bergerak di dalam tubuhnya, mempengaruhi kesadarannya berulang kali. Hal ini mendadak mengingatkan Anissa bahwa lelaki tua yang ditemuinya terakhir kali yang mengaku dari klanteos mengatakan bahwa di tubuhnya terdapat darah hewan mistik, bahkan mau membawanya kembali ke klanteos, memperingatkan dirinya bahwa ada-akan ada risiko kekuatan itu. Anissa kesakitan sampai dia merinding. Apa aku sungguh akan kehilangan kendali? Anissa tidak bisa disalahkan karena sering cemas, belakangan ini frekuensi sakit kepala makin meningkat sehingga membuatnya sangat gelisah. Yang mulia Savitri, kamu amankan. Raffi memandang ini dan langsung melangkah maju untuk membantu. Di saat yang sama, dia memandang ke arah Raiden di belakang, penasaran apa dia bersedia membantu. Tapi kalau dipikir-pikir ketegangan hubungan mereka berdua, apalagi Anissa tidak mau bicara, kalaupun bicara, Raiden mungkin tidak mau membantu. Aku baik-baik saja. Sakit kepala datang dan pergi dengan cepat, Anissa derigan cepat menekan kekuatannya dan pulih dengan cepat. Walau kekuatan meluap itu muncul dari waktu ke waktu, Anissa juga memanfaatkan waktu ini untuk memperkuat dirinya, jika tidak, Anissa pasti sudah lama dihancurkan oleh energi misterius itu. Anissa menghembuskan napas panjang dan hendak pergi. Kamu akan dikuasai oleh kekuatan itu. Saat ini, suara Raiden terdengar dari belakang, kalau mencoba menekannya, mungkin sudah terlambat. Apa? Mendengarkan hal tersebut, langkah Anissa tersendat, ia kembali tercengang dan merinding. Kamu apa yang kamu katakan? Anissa melihat Raiden tak percaya, asteris bagaimana kamu tahu? Anissa langsung bergeleng lagi dan mengatakan, berhenti bersikap khawatir dan sok misterius di sini. Perkataan barusan, jika keluar dari mulut Kunlun Orpan, pasti meyakinkan, tapi jika keluar dari mulut Raiden, Anissa tidak akan mudah mempercayainya mungkin dia hanya asal bicara ketika memandangnya sakit kepala. Hanya saja salah target kali ini, ini trik yang sering digunakan penipu. Satu hal terakhir yang perlu kuingatkan padamu, kata Raiden, kalau ini terus berkembang, begitu tubuhmu diambil, kamu bukan lagi dirimu. Dengan begitu, itu sudah dianggap bantuan baik hati, Raiden membawa Raffi dan Ivana membalikkan badan lalu pergi. Anissa dibiarkan berdin di sana, tertegun, walaupun dia tahu Raiden mungkin ada benarnya, tapi ini belum waktunya dia pergi. Karena ayah angkatnya, Albus, akan pensiun, dia harus mencalonkan diri sebagai Dewa Perang Atatur. Terlepas dari apa dia bisa sukses dalam kompetisi, dia akan mencobanya. Rencana awalnya adalah menunggu sampai kompetisi Dewa Perang selesai, kemudian pergi ke Klanteos untuk menyelesaikan masalah darah pewaris sepenuhnya. Dan kini saat kritis untuk memperebutkan posisi Dewa Perang, mana bisa dia pergi begitu saja. Karena jika pergi, dia tidak tahu akan memakan waktu berapa lama, jadi saat ini dia tidak bisa pergi. Tidak apa, tidak apa. Anissa bergeleng keras untuk menghilangkan kegelisahan di hati. Walaupun sakit kepala makin sering terjadi, untungnya kekuatannya juga meningkat, dia bisa menekannya dengan cepat, itu juga merupakan berkah dalam kemalangan. Walaupun energi misterius itu sangat kuat, dia hampir tidak bisa menekannya sekarang, jadi dia tidak perlu khawatir tentang kemungkinan serangan balik untuk saat ini. Kalau bertahan beberapa bulan lagi, tidak akan ada masalah besar. Memikirkan hal ini, Anissa menenangkan diri dan berjalan pergi. Guru, kali ini, Raffi diseberang menanyakan dengan penasaran, apa kamu sengaja mencoba menakutinya, atau kamu serius? Apa yang mulia Savitri sungguh akan terbunuh oleh sesuatu? Apa masalah sepele ini cukup untuk membuatnya takut? Raiden mengatakan dengan tenang, dia harusnya bisa merasakannya sendiri. Apa dia menganggapnya serius atau tidak, itu urusannya sendin. Raiden tidak peduli. Ivana di samping mendengarkan hal tersebut, diam-diam kaget dan berpikir dalam hati, pantas saja perkataan Anissa membingungkan, ternyata ada energi misterius lain yang menggerogoti tubuhnya. Ketika dia memikirkan begini, mendadak hal itu jadi masuk akal. Uh, kita perlu mengingatkannya lagi, agar tidak melewatkan peluang terbaik untuk berobat. Kata Raffi. Betul. Ivana juga mengatakan, karena Tuan Orpan punya ilmu medis yang hebat, apa kamu bisa kamu membantunya? Mendengarkan hal tersebut, Raiden menyunggingkan senyum tenang, pertama-tama, dia tidak mau mendengarkan apa yang aku katakan, apalagi mempercayainya, kedua, walaupun bersedia, aku tak ada waktu untuk peduli padanya. Lagi pula, Raiden akan berangkat ke dunia barat, mana bisa dia meluangkan waktu dan tenaga untuk mengurus hal sepele seperti itu. Dia bukan penyelamat, jadi tidak mungkin bisa membantu semua orang. Mendengarkan hal tersebut, Ivana tidak banyak bicara lagi, lagi pula, dia patuh pada orang lain dan tidak banyak bicara. Raffi pun tertawa dan dengan cepat mengganti topik, ngomong-ngomong, Guru, selama kamu pergi, aku berlatih sangat keras. Lihat betapa kuatnya aku sekarang. Saat dia berbicara, Raffi berteriak, tinggi badannya bertambah sedikit beberapa sentimeter, kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Selama ini, dia berlatih tinju bersama Rustandi, juga melalui metode yang keras, pukulannya sangat ganas dan dia sangat kuat. Belar, Raffi segera berbalik dengan tajam dan meninju. Sebuah pohon yang mengjulang tinggi 10 meter, hancur dengan getaran keras. Ivana di samping tertegun dan melihat Raffi dengan tidak percaya, penasaran apa ini masih Tuan Muda Chandra yang dia kenal. Tak menyangka pemuda nganggur yang dulu berada di sisi Raiden kini berubah begini. Saat ini, Ivana juga sangat memahami mengapa kakeknya mau mengirimnya ke Asia Tenggara untuk mengikuti Raiden. Orang ini sungguh punya kemampuan untuk mengubah sampah jadi sesuatu yang ajaib. Hahaha Guru, bagaimana menurutmu? Raffi menyunggingkan senyum bangga, aku akan mengikuti seleksi Dewa Perang Atatur bulan depan. Guru, lihat kekuatanku saat ini. Peluangku bagaimana untuk memenangkan posisi Dewa Perang Atatur. Bab 1108 Kompetisi Dewa Perang Dewa Perang Atatur Mendengar perkataan Raffi, Raiden agak tercengang. Dewa Perang Al-Rim Pensiun. Raiden agak tercengang, berpikir harusnya tidak demikian. Dengan usia Dewa Perang Al-Rim, harusnya belum waktu untuk pensiun bukan. Konon Dewa Perang Al-Rim mempunyai tugas yang lebih penting. Sehingga ia harus mundur sementara sebagai Dewa Perang, Raffi hanya menjelaskan, tetapi tentara harus ada pimpinan, maka ia mau ada kompetisi Dewa Perang yang baru. Tapi memperluas cakupan seleksi ke seluruh wilayah Atatur. Dengan kata lain, siapapun dari provinsi yang berada di Atatur berhak untuk mengikuti kompetisi Dewa Perang. Ayahku juga menyarankan agar aku mencobanya. Bahkan jika aku gagal, itu akan jadi peluang untuk mencoba bertarung dengan master di semua lapisan masyarakat. Ini adalah peluang langkah. Sambil mengatakan begitu, Raffi melihat guru, bagaimana? Kalau boleh jujur, Raiden merasa Raffi perlu berlatih lebih banyak lagi. Bagaimanapun, dia meningkatkan kekuatannya dengan cepat sesudah meminum pil saian. Dia hampir tidak punya pengalaman bertarung yang sebenarnya, tubuhnya lemah dibandingkan dengan mereka yang sudah berlatih silat sejak kecil dan punya dasar yang kuat, dia tidak punya banyak peluang untuk menang. Tapi memandangnya di sini, tidak terlalu banyak kerjaan, dia enggan menyurutkan semangatnya. Jadi, Raiden menyemangati, kamu muridku, pasti tidak ada masalah. Cobalah, mendengarkan hal tersebut, mata Raffi berbinar, dia menunggu kalimat ini. Sebuah perkataan penegasan dari seorang guru bernilai sangat besar. Guru, aku tidak akan pernah mempermalukan mul, Raffi mengatakan dengan bangga, saat aku mengambil alih posisi Dewa Perang Atatur, mulai sekarang medan Perang akan didominasi oleh guru dan muridnya. Walaupun kamu punya kekuatan, kamu tidak boleh meremehkan musuh Raiden memandang bahwa dia begitu sombong, memperingatkan lagi, sekarang kompetisi Dewa Perang sudah tak dibatasi, banyak master tersembunyi di Atatur, akan ada banyak master super yang berpartisipasi, kamu harus hati-hati. Baik, aku tahu, ayah Raffi sudah menanyakan hal ini. Selama ada master yang mendaftar untuk berpartisipasi, mansion pengadilan akan diberitahu. Selamat Tuan Muda Chandra. Di waktu ini, Ivana juga mengucapkan selamat, aku tidak bertemu kamu selama beberapa lama. Kekuatanmu sudah meningkat pesat, kamu bahkan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi Dewa Perang Atatur. Ini sungguh mengesankan. Hahaha, lumayanlah, Raffi menyunggingkan senyum rendah hati dan mengatakan yang sebenarnya, itu semua berkat guruku. Tanpa guru, aku tidak akan seperti sekarang ini. Perkataan Raffi datang dari lubuk hati. Kalau tidak, dia akan tetap jadi pemuda kaya yang tidak menggapai apa-apa, hanya menjemput gadis-gadis di bar dan hidup dalam keadaan mabuk. Mana bisa dia menggapai apa yang sudah dia capai sekarang? Dulu, jangankan mengikuti kompetisi Dewa Perang, mungkin dia malah tidak akan sanggup menahan ujian menjadi tentara Atatur, menjadi prajurit hebat. Ivana juga melihat Raiden dengan kekaguman dan menghembuskan napas, Tuan Orpan jadi makin menakjubkan. Nona Besar Rafflan, jika kamu mengikuti guruku mulai sekarang. Dengan kecerdasanmu, kamu pasti bisa jadi hebat. Saat itu, keluarga Rafflan juga akan terselamatkan, Raffi menyemangati lagi. Baik. Ivana mengangguk dengan berat dan mengatakan pada Raiden, Tuan Orpan, mulai sekarang, aku Ivana Rafflan, akan jadi orangmu, aku akan berusaha berkontribusi untuk tujuan besar Tuan Orpan. Bab 1109 Identitas Baru. Raiden mengangguk dan mengatakan, karena aku berjanji kepada kakek Rafflan, aku akan menjagamu dengan baik. Besok aku akan menulis surat ke Istana Negara untuk bantu mengampuni segala dosamu. Lalu kamu ambil suratku dan terbang segera ke Mansion Kanselir di Asia Tenggara untuk mengambil posisi. Walaupun Raiden belum tiba ke Mansion Kanselir di Asia Tenggara untuk mengatur pekerjaan, dan hal lain, dengan kemampuan Ivana, dia harusnya bisa mengatasi perjalanan ke sana, yang juga merupakan ujian buat kemampuannya. Baik, Tuan Orpan, Ivana langsung setuju dan kembali bersiap. Kemudian, Raffi mengantar Raiden pulang. Pada hari kedua, tanpa basa-basi lagi, Raiden siap berangkat ke Negara Barat. Guru, kamu sungguh tidak butuh aku untuk ikut kamu. Raffi mengantar Raiden ke bandara, sedikit kecewa karena dia tidak ikut lagi, aku sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya, aku juga bisa membantu sedikit. Sebaiknya kau tetap di sini dan bersiap untuk pemilihan Dewa Perang. Raiden mengatakan, aku pergi ke dunia Barat bukan jalan-jalan, aku tidak bisa urus kamu. Raiden punya firasat bahwa perjalanan ini mungkin lebih berbahaya dibandingkan daerah lain yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah federasi kuat yang bisa menyamai ala Fusca. Jangan memandang para pembunuh dan master yang mereka kirim berulang kali, mereka lemah seperti angin dan tidak bisa menimbulkan ancaman apapun bagi Raiden. Namun bukan berarti tidak ada orang yang lebih kuat di dunia Barat. Sebaliknya, mungkin jumlah master misterius sama banyaknya dengan di Timur. Ditambah dengan bantuan teknologi tinggi dan artificial intelligence, entah sejauh mana perkembangan dunia Barat saat ini. Raiden juga bersiap untuk memandang sekilas dan mewaspadainya. Junior, ini identitas barumu. Di ruang keberangkatan, Suhut pun menyerahkan tiket, paspor, identitas baru lainnya yang sudah disiapkan khusus untuk Raiden. Lagi pula, dia kini dilarang dan diberi sanksi oleh dunia Barat, jika dia pakai Raiden lagi, dia akan ditangkap. Agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu, istana negara membuat identitas baru khusus untuk Raiden. Sekarang kamu harus mengganti namamu untuk sementara jadi Azure Orpan, yang melambangkan naga Azure Timur Suhut mengatakan dengan bangga, gimana, kerenkan nama yang kuberikan padamu. Nama ini dipilih khusus oleh Suhut untuk Raiden menurutnya, hanya nama yang lebih mendominasi yang bisa menandingi Dewa Perang Timur yang tak terkalahkan. Ketika Raffi di samping mendengar ini, kepalanya dipenuhi tanda tanya dan garis hitam, dia berpikir, apa bisa lebih norak lagi. Menangnya ini nama dalam novel. Hehehe, Azure Orpan. Raiden memandang pasponya dan mengangguk, terima kasih senior atas namanya. Nama ini keren banget. Hahaha, selama kamu menyukainya. Suhut menepuk bahu Raiden dan mengatakan dengan sungguh-sungguh, Junior, hati-hati di jalan. Raiden mengangguk, melambaikan tangan pada seluruh orang yang datang mengantarnya, mengatakan secara khusus pada Suhut, aku akan membawa cucumu kembali dengan selamat, jangan khawatir. Hahaha, kalau kamu sendiri yang kesana, tentu aku akan legal, Suhut pun mengangguk keras. Dengan begini, Raiden menaiki pesawat dengan lancar dan segera terbang menuju dunia barat. Wow, bro, kamu terlihat agak akrab. Begitu dia duduk, Raiden segera disapa oleh seorang pria berperut gendut di hadapannya. Mendengarkan hal tersebut, Raiden agak tercengang, mengira dia sudah dikenali begitu dia muncul. Bab 1110 Implikasi. Lagi pula, reputasi Raiden terlalu bagus. Ditambah dengan kemenangan beruntunnya baru-baru ini, jasa militer yang berulang-ulang, sering jadi berita utama, popularitasnya tidak kalah dengan selebriti papan atas. Kemungkinan besar dia akan dikenali saat berjalan di jalan. Kalau dia dikenali di depan umum, orang lain pasti akan berteriak kaget, semua orang di pesawat akan tahu tentang dia. Maka kerja keras sang senior dalam membuatkan identitasnya akan sia-sia belaka. Walau Raiden tidak takut identitasnya terbongkar atau jadi sasaran dunia barat, ia tetap memilih menyembunyikan identitasnya untuk sementara demi ketenangan. Untuk membuktikan identitasnya, Raiden segera menyerahkan paspornya. Pria itu kaget. Dia pernah melihat orang memberikan kartu nama dan rokok sebelumnya, tapi ini pertama kalinya dia memandang seseorang memberinya paspor. Namun karena Raiden memberikan, pria itu dengan sopan mengambilnya dengan kedua tangannya, meliriknya, menggumamkannya dengan santai. Azure Orpan. Wow bro, kamu punya nama yang bagus. Pria itu akhirnya berhenti memikirkan penampilan akrab Raiden dan malah tertarik dengan nama aneh Raiden. Beberapa orang di sekitar mendengarnya dan menoleh ke belakang sambil menutup mulut dan tertawa. Siapa yang memberi nama aneh seperti itu? Ini pasporku. Sebagai imbalannya, pria itu justru menyerahkan paspornya untuk dilihat Raiden. Jarod Sukarsa, Raiden meliriknya dan mengembalikan paspornya. Pria bernama Jarod ini sangat banyak bicara, mungkin terkait dengan profesinya, ia berteman di mana-mana dan mencari peluang bisnis untuk kerjasama. Terlebih lagi, ini adalah penerbangan ke luar negeri, berada di kelas 1, bagi pengusaha seperti Jarod, ini adalah peluang langka untuk memperluas jaringannya. Bro, apa kamu juga seorang pedagang? Jarod menanyakan, apa kamu pergi ke Roma kali ini untuk melakukan negosiasi ulang dan menandatangani kontrak dengan orang asing? Tidak, aku seorang turis, Raiden berbohong dan menanyakan dengan penasaran, apa yang dimaksud dengan negosiasi ulang kerjasama? Jarang ada orang asing yang melanggar kontrak. Oh, ini bukan pelanggaran kontrak. Bagaimanapun, situasi internasional sedang berubah, tidak ada yang mengharapkannya. Jarod menghembuskan napas berat, menyesali bahwa bisnis sedang sulit belakangan ini. Kesulitannya masih terletak kepada keinginan dunia barat untuk menekan pengusaha timur, terutama rantai bisnis terkait Raiden, yang akan terkena dampaknya. Sanksi dan larangan barat terhadap individu akan meningkat dan menyebar ke orang lain. Agar tidak terkena dampaknya, pengusaha seperti Jarod Sukarsa yang sebagian besar bergerak di bidang ekspor belakangan ini sering terbang ke luar negeri untuk negosiasi ulang kontrak dengan rekanan asing guna menghindari kerugian. Raiden agak tercengang mendengarnya, tidak hanya perusahaannya sendiri yang akan terkena dampak tak terduga, tapi perusahaan lain yang bekerja sama dengan perusahaannya juga akan terkena dampaknya. Tampaknya sanksi-sanksi barat dimaksudkan untuk membuat negaranya bangkrut. Bisa dibayangkan, jika ia bertahan, sanksi dan larangannya lebih besar lagi. Singkatnya, tidak akan berhenti sampai semua mati. Betul, sejauh yang aku tahu, 80% orang di seluruh pesawat ini pasti juga sama bro. Jarod menghembuskan napas tak berdaya, ini sungguh pertarungan antara gajah timur dan barat, manusia seperti kita yang kena getahnya. Penumpang di sekitar mendengarkan hal tersebut, mereka semua mengangguk, tampak tak berdaya. Mereka segera mengeluh, menurut kalian, dewa perang Orpan itu, apa dia sinting? Di masa damal seperti sekarang ini, kelihatannya dia mau menghancurkan dunia. Sekarang lebih sinting, dia disangsi penuh oleh barat. Kalau sangsi sankai saja, tapi bisa berimplikasi kepada kami. Kami menderita kerugian tak masuk akal. Kami harus minta bantuan siapa? Sampai Terima kasih.